Apakah perlu ketika kita ada yang berperkara di kejaksaan, berkas-berkasnya diserahkan pada saat menjelang makan siang? Tujuannya ya jelas, agar ada makan siang seperti di kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Toh, pihak kejaksaan menyebutkan bahwa itu ada anggarannya. Jadi, salahnya di mana? Ketika kita ada yang berperkara di kejaksaan, sahabat media Indonesia, jumpa lagi dengan kami di program The Editors. Kali ini, makan siang yang biasanya merupakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja, menjadi luar biasa ketika yang melakukannya adalah para petinggi hukum. Ada giung tidak ada makan siang gratis, rasanya masih terlalu dini ditabalkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatnan. Setelah dua jenderal polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan retnatis Joko Chandra, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prastio Utomo, Jumat 16 Oktober 2020 yang lalu. Yang luar biasa bukan makan siangnya, tetapi mereka yang hadir di sana, yang membuat suasana menjadi begitu istimewa. Tidak terbayang dalam benak kita, apa jadinya ketika jaksa, tersangka, dan pengacara duduk satu meja menikmati makan siang. Adakah yang salah dari makan siang tersebut? Kalau mengutip Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman, apa yang dilakukan oleh para petinggi hukum tersebut sangatlah berlebihan. Kata Bonyamin, ini berlebihan karena menyerahkan tersangka dilakukan dalam bentuk jamuan makan siang, apalagi dengan setting meja yang dilakukan sedemikian rupa. Ada kudapan, jajan pasar, hingga makanan dan minuman yang sudah tertata dengan rapi. Seolah-olah ini menjadikan satu hal bahwa jamuan makan siang itu sangat khusus. Ada penyambutan. Bonyamin menambahkan, kalau untuk menyerahkan tersangka sebetulnya cukup di pelayanan satu pintu saja, yang memang sudah ada ruangannya. Bahkan, proses penyerahan tersangka kekejaksaan, sebetulnya juga tidak lebih dari setengah jam kok, atau 30 menit. Apa sih yang menjadi masalah di dalam makan siang ini? Kalau saja, sekali lagi kalau saja, pengacara Brigjen Prasetyo Utomo, yaitu Petrus Balapationa, tidak mengunggah foto jamuan itu ke media sosial, mungkin publik tidak akan seheboh ini. Apalagi hal itu terasa menjadi sangat luar biasa, khususnya bagi Petrus. Selama karirnya menjadi pengacara, sejak tahun 1987, baru kali ini, berkas penyerahan perkara tahap 2, atau P21, yang artinya memang sudah lengkap, semua dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan. Baru kali ini lho, itu kata Petrus. Jamuan makan siang berupa soto betawik, yang dihelat setelah salat jumat itu, dalam pandangan Petrus, merupakan hal biasa saja. Cuma, jadi heboh, seolah-olah ada perlakuan istimewa kepada mereka, padahal cuma makan siang saja. Bagaimana tanggapan dari kejaksaan agung, terkait dengan kehebohan ini? Kalau kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Haris Tiono, pihaknya juga tidak tinggal diam, ketika hal ini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat, apalagi menjadi viral di berbagai media sosial. Pihaknya sudah merespon pemberitaan, yang menyangkut jamuan makan siang tersebut. Caranya adalah dengan memanggil, Kepala Kejaksaan Negeri Jaksa Selatan, dan Kepala Seksi Pidana Khusus, untuk dilakukan klarifikasi. Tetapi satu hal yang patut diperhatikan, hari keberatan, bahwa itu adalah sebuah perjamuan. Kalau perjamuan, itu artinya memang itu suatu hal yang sudah disiapkan. Kira-kira seperti itulah. Kepala Kejaksaan Negeri Jaksa Selatan pun, membenarkan pendapat Petrus dan juga hari. Ia menyebutkan, bahwa jamuan yang berlupa Soto itu, dibeli dari kantin ke jari. Diberikan kepada, bukan hanya kepada para tersangka dan prasihat hukumnya, tapi juga Jaksa Penuntut Umum. Yang tidak dijelaskan oleh Anang atau hari adalah, apakah semua pihak yang sedang berpekara dikejari, mendapatkan perlakuan sama, seperti jamuan makan siang tersebut. Apalagi dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kendati demikian, terhadap berantaranya postingan dan pemerintahan yang menyudutkan kejaksaan, pihaknya akan melakukan klarifikasi, yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Hal itu untuk mengecek, apakah terdapat pelanggaran prosedur, yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan jajarannya, terhadap penanganan para tersangka saat serah terima tahap kedua tersebut. Kalau mengulik undang-undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada satu pasal pun yang melarang acara makan siang. Begitu juga kalau kita membedah kode etik kejaksaan. Tidak ada tuh satu kalimat yang bisa menjadi indikasi bahwa Kepala Kejaksaan Negeri tidak boleh menjamu makan siang tersangka. Semua clear-clear saja, karena memang tidak ada aturan yang dilanggar. Timbul pertanyaan di banyak pihak. Apakah perlu ketika kita ada yang berperkara di kejaksaan, berkas-berkasnya diserahkan pada saat menjelang makan siang? Tujuannya ya jelas. Agar ada makan siang seperti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Toh, pihak Kejaksaan menyebutkan bahwa itu ada anggarannya. Jadi, salahnya di mana? Masalah etika memang persoalan yang tidak bisa dihitung dengan hitam di atas putih. Apakah karena yang menjadi tersangka adalah perwira tinggi, sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan langsung memberikan jamuan makan siang kepada mereka? Bagaimana kalau kemudian yang berkara tersebut, yang menjadi tersangka adalah masyarakat umum? Apakah kemudian perlakuannya akan sama? Di dalam unggahan foto Petrus tersebut, ada satu hal yang juga menggelitik kita, yaitu mereka yang sedang makan siang ternyata tidak menjaga jarak. Padahal pemerintah sudah mengapanjengkan tentang program 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. selamat menikmati.